Jadi orang itu gak mau membaca inilah namanya memahami hadis secara parsial atau mistik Ini hadisnya dimasukkan dalam babul jam'i bainas sholataini fil hadori Bab tentang menjama antara dua sholat ketika di rumah Yang lebih ngerimaliniku pak Pas di rumah kok malah buat SMS Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirot jama grup majelis talim Kan majelis talim sekarang berupa grup WA Ini karena hujan marilah kita sholat di rumah karena ini masako Masako gimana anane disuruh sholat di rumah Soalnya masjidnya tidak seindah dengan masjid sini Zaman bien pak Ini hujan gak rupo masjid soalnya masih berupa pelepah daun Buat apa bangun masjid api-api di tengah-tengah sholat maghrib Hujan kok langsung diteruskan Dikunci pintunya Pas waktu isyak terang podo adhan Masjid kuno lampuni dimatiin Dikunci Dari terus kata kunci disini Masako Orang diperbolehkan menjama sholat itu pak Dengan harus memegang kaifat Kata kunci masako kecapean Sehingga dari sini ada klasik kasih hadis Ada yang praktis temporal Ada yang normatif universal Praktis Jangan-jangan hadis dari Ibu Abbas ini Hanya praktis temporal Waktu tempo dulu saja Jangan-jangan hadis dari Ibu Abbas ini